Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Yang namanya penyakit busuk sebelum matang ya sahabat petani semuanya Yaitu penyakit patek sahabat petani Jadi disini saya sengajakan agar rumput ini tumbuh seperti ini hanya di babat-babat saja Dan seperti ini hal untuk hasil buahnya ya Buahnya lumayan sehat sahabat petani semuanya ya Disini kalau kita lihat lebat juga dan aman dari penyakit busuk Disini bisa kita lihat tutup bagian bawahnya memang ini di bawahnya tidak bersih Tetapi tidak ada yang rontok Nah ini ya sahabat petani semuanya ini sangat rekomendasi sekali untuk sahabat petani ya Bagaimana cara agar tanaman ini buahnya banyak seperti ini ya Dan tidak rontok gitu ya sahabat petani semuanya Tidak busuk buah Hama tidak ada Itu yang paling utama sahabat petani semuanya ya Karena busuk buah dari tanaman capek itu biasanya pertama dari hama ya Hama itu dia datang hingga menyengat untuk bagian untuk hamal alat buah ya Untuk ulat biasanya dia akan ngebor ya Ulat bor itu biasanya ngebornya waktu tanaman ini berbuah Buahnya masih muda sahabat petani semuanya ya Itu biasanya nanti ketika buah ini sudah mulai agak tua dia langsung busuk Itu kebanyakan biasanya untuk ulat bor Karena untuk bagian buah ini yang paling rawan yaitu lalat buah dan ulat bor sahabat petani semuanya ya Untuk cabai rawit seperti ini Dan disini saya hanya menggunakan obat-obatan yang sangat sederhana Sangat mudah dibuat saya sahabat petani semuanya Saya menggunakan obat-obatan yang saya buat ya Ini ya Oke ini dia obat-obatannya sahabat petani Petani semuanya Oke disini Mungkin barangkali sahabat petani semuanya ya Sudah tidak asing lagi Kalau melihat tembakau ya Tembakau ini adalah Bahan untuk membuat rokok ya sahabat petani semuanya ya Dan mungkin sahabat petani semuanya Banyak yang beranggapan sepele sekali ya Ini sudah sering dilihat dengan cara-cara ini Tetapi dengan cara kali ini sahabat petani semuanya Ini berbeda Berbeda dengan cara yang lainnya ya sahabat petani semuanya Dengan cara kita membuatnya ini yang harus beda ya Untuk membuat racun ini Jadi pertama disini untuk tembakau ini kita Masukkan saja ke dalam air seperti ini Kemudian kita biarkan kita rendam Sampai keluar semua candunya sahabat petani semuanya ya Ini pertama kita aduk seperti ini Pokoknya usahakan sampai candunya keluar semua Kalau candunya tidak keluar semua Nanti insektisidanya ini tidak akan Keluar dari tembakau ini ya sahabat petani semuanya Racunnya ini ya Jangankan hama ini ya Manusia saja tidak mau mengonsumsi bakau ini Kalau tidak dirokok ya sahabat petani semuanya Kalau secara langsung ini kita jilat saja Kita tidak akan berani sahabat petani semuanya Karena rasanya yang sangat getir Oke kemudian Setelah ini kita aduk rata seperti ini Sampai hitam ini nanti ya sahabat petani semuanya Kemudian yang berikutnya disini Kita menggunakan obat nyamuk sahabat petani semuanya ya Mohon disimak sampai habis sahabat petani semuanya Biar tidak gagal paham ya Kenapa ini hanya menggunakan bahan-bahan Ini ada satu bahan tambahan yang sangat luar biasa Nanti untuk sebagai penembus Pembahasmihamannya ya sahabat petani semuanya Oke sekarang untuk ini Bygone ini kita hancurkan ya Hancurkan secara terpisah sahabat petani semuanya Dengan cara seperti ini kita pakai kain ya Pakai kain ini Dan kita pukul ini sampai hancur Untuk cara yang mudah ini ya sahabat petani semuanya Nah setelah itu kita Pukul seperti ini sampai hancur Sampai lembut Oke saya tumbuk lebih dahulu ya Dan jika tidak cepat hancur Sahabat petani bisa menggunakan Pemukul yang lebih keras lagi ya Sahabat petani semuanya Usahakan untuk bygone ini benar-benar lembut Oke dan ini sudah ya Sudah lembut Nah sudah hancur ini ya Sudah halus untuk bygone ini tadi Ini tinggal kita Masukkan saja ke dalam wadah ini ya Jadi untuk pengapa Makaiannya nanti ya sahabat petani semuanya Kita cukup pakai ini 2 butir saja 2 biji bygone ini ya Untuk tanki Gendong 15 liter Ini cukup 1 sendok saja Seperti ini saja Itu sudah Bisa membahasmi segala macam hama ya Sahabat petani semuanya Oke kemudian disini Ini kita biarkan saja dulu Kita tambahkan lagi ya Sahabat petani semuanya Bahan yang sangat Paling ampuh ini ya Sahabat petani semuanya Ini ada 3 jenis bahan berikutnya ya Ini adalah kapur barus sahabat petani semuanya Dan yang satu ini kapur ajaib Jadi kalau sahabat petani semuanya punya Kapur ajaib sahabat petani semuanya Itu sudah tidak bingung lagi yang namanya membuat Insektisida racun sahabat petani semuanya Ini kapur barus Ini kapur ajaib sahabat petani semuanya Ini untuk kapur ajaib ini Dia warnanya memang warna-warni ya Sahabat petani semuanya Tetapi bentuknya sama dengan kapur barus ya Bentuknya sama Memang sangat sama Cuma beda bentuknya saja seperti ini Kalau untuk Ininya Kedahsyatannya itu Lebih dasar yang namanya ini Kapur ajaib sahabat petani semuanya Kapur ajaib ini sangat luar biasa Untuk pembasmian hama Di sini Kita hancurkan juga ini ya Untuk kapur ajaib dan kapur barusnya Tapi ini untuk bagonnya ini Kita masukkan saja terlebih dahulu Ke dalam wadah seperti ini Campur dengan air tembakau Sahabat petani semuanya Kita masukkan Dan simak terus sampai habis Sahabat petani semuanya Biar tidak gagal paham ya Biar paham dengan apa yang saya jelaskan Dan apa yang saya Tunjukkan sama sahabat petani semuanya Dan tujuannya nanti untuk Apa sahabat petani semuanya Gimana Agar tidak Salah saat membuat Racun ini nanti Kemudian untuk kapur barusnya ini Kita tumbuk lagi ya Kita hancurkan saja ini Kita pokul menggunakan Benda yang keras Agar benar-benar hancur Nah ini sudah hancur Sahabat petani semuanya Sekarang tinggal kita Campurkan lagi ke Air tembakau dan Baigon tadi Sudah hancur seperti ini Jangan lupa setelah membuat Insektisida seperti ini Kita harus cuci tangan Sahabat petani semuanya Ini ya Harus cuci tangan Agar Mencegah yang namanya Terjadi keracunan Sahabat petani semuanya Bukan hanya Insektisida Kimia Secara organik Yang kita buat ini saja ya Untuk mencegah yang namanya Keracunan Insektisida yang Pabrikan pun Kita memang Dianjurkan harus Mencuci tangan Oke setelah diaduk Seperti ini Hingga rata Nah disini nanti kita Harus ada proses Fermentasi ini ya Sahabat petani semuanya Proses fermentasi ini Kita biarkan saja Seperti ini Dan kita Tutup ya Untuk racun ini Kita tutup Ini Kita biarkan Selama ini Satu minggu Sahabat petani semuanya Nanti Setelah itu baru Kita bisa untuk Mengaplikasikannya Dosisnya ini untuk Satu tanki 15 liter ya Ini tadi Sahabat petani semuanya Jadi menggunakan Kapur ajaib satu Kapur baru satu Obat nyamuk baygon Itu satu Butir saja Seperti ini Dan air tembakau Tembakau secukupnya saja Sahabat petani semuanya Jadi tiga bahan Ini untuk membas Yang segala macam Tadi untuk Hama sundap Kutu Ulat Kutu kebul Hama trip Lalat buah Dan berbagai macam jenis Hama ya Sahabat petani semuanya Penggerek batang Penggerek daun Penggerek buah ya Sahabat petani semuanya Itu bisa Bahkan ini bisa untuk Menembus telur Lalat buah Yang ada pada dalam Buah Tanaman cabai Tanaman jeruk Tanaman alpukat Tanaman segala macam Yang disengat Alat buah Kita pakai ini Telur di dalam Buah tersebut Akan langsung Mati ya Sahabat petani semuanya Langsung membeku Tidak Menjadi Menetas dia Kalau sudah kita Sepert menggunakan Rajikan ini Ini rajikan yang sangat Luar biasa sekali Memang kalau kita Lihat bahan-bahannya Sepele Sahabat petani semuanya Yang penting Cara membuatnya Yaitu tadi Ini kita Tumbuk Halus ya Dan kita rendam Kemudian disini Kita fermentasi Selama satu minggu Sahabat petani semuanya Nanti Untuk penyemprotan Disini kita tambahkan Sabun sunlit Sahabat petani semuanya ya Atau Perekat yang bagus Sahabat petani Agar penembus Agar bisa menembus ya Kalau kita tidak Menggunakan penembus Apapun insektisidanya Hama tidak akan mati Jadi yang jelas Kita harus menggunakan Alat bantuk penembus Seperti Sabun sunlit Dan perekat Yang bagus Sahabat petani semuanya Jadi Begitu ya Untuk sahabat petani semuanya Semoga video ini Bermanfaat Buat sahabat petani semuanya Salam sejahtera selalu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Buat sahabat petani semuanya Oke Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Selamat mencoba